Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Haria Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dalam sebuah pengadilan, salah satu yang sangat menentukan keberadaan dari seorang terdakwa adalah saksi. Karena saksi dapat memberatkan seorang terdakwa, tetapi saksi juga dapat meringankan hukuman seorang terdakwa. Tetapi persoalannya beberapa kasus yang pernah terjadi di peradilan hukum di bangsa ini adalah saksi itu sendiri menerima sogokan. Atau saksi itu sendiri punya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga apa yang terjadi, saksi tidak lagi memberitakan kebenarannya. Atau mungkin saksi hanya memberitakan sebagian dari kebenaran yang dia tahu. Sehingga kemudian itu dapat memberatkan atau dapat meringankan si terdakwa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di atas segala-galanya, tahukah kita ada Tuhan yang menjadi saksi buat kita. Sehingga kita tidak dapat dengan mudah perlu takut, kecewa, khawatir. Kita tahu persis cerita tentang Yusuf. Walaupun istrinya Potiphar dapat memperdaya Potiphar dengan memberitahu bahwa Yusuf, hamba orang Ibrani ini, dia hendak memperkosa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah menjadi saksi. Betul. Akhirnya Potiphar melempar Yusuf ke dalam penjara. Betul. Yusuf kemudian harus mendekam di penjara. Tetapi karena Allah menjadi saksi yang setia bagi Yusuf. Dari dalam penjara, Tuhan angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Dalam hidup ini tidak perlu kita khawatir. Dalam hidup ini tidak perlu kita cemas. Dalam hidup ini tidak perlu kita panik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan sebagai saksi dalam hidup kita yang senantiasa akan menyatakan kebenaran buat kita dan mendatangkan pembelaan tepat pada waktunya dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka tantangan, badai, persoalan bagaimanapun dapat kita lewati. Karena terang firmannya memampukan kita menghadapi segala perkara. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas Roma Pasal 1 ayat yang ke-8. Roma Pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau saudara ingin ambil alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Sambil mungkin ambil catatan alatulis saudara, sehingga kita akan sama-sama mengerti bagian-bagian yang penting, memberi catatan-catatan khusus, dan akan mempelajarinya lagi sehingga kita betul-betul dibukakan tentang pemahaman akan firman Allah. Roma Pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya, adalah saksiku bahwa dalam doaku, aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa. Semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Sudah-sudah aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang, baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat yang ke-9 menarik perhatian saya. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Jadi Paulus sudah mengingatkan bahwa kata-kata yang kusampaikan tentang bagaimana hatiku rindu terhadap kamu. Bagaimana aku ingin melayani kamu. Bagaimana aku ingin berjuang di tengah-tengahmu. Bagaimana aku ingin memberikan sesuatu kepada kamu. Itu bukan hanya sebuah lip service belaka yang berusaha menyenangkan, mengambil hati kamu orang. Tapi yang Paulus sedang mau tekankan di sini. Allah menjadi saksiku dalam pemberitaan Injil ini. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Apa artinya Allah menjadi saksi buat kita? Karena kalau kita tahu Allah itu menjadi saksi buat kita, maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita gak akan bisa main-main. Karena manusia dapat kita tipu, manusia dapat kita sogok, manusia dapat kita baik-baikin, saudara-saudara. Tetapi kalau Allah yang menjadi saksi kita, apa artinya? Yang pertama saya pelajari, kalau Allah-Allah saksi kita, berarti dia tahu persis tindakan-tindakan, bahkan motivasi kita. Jadi, ingat istri-istri, suami-suami, bisnismen-bisnismen, pedagang-pedagang, anak-anak muda yang sedang pacaran, ingat, Allah adalah saksi kita. Mamamu dapat kau bohongi. Kenapa sayang pulang malam, lalu kita dapat berkata kepada orang tua, aduh ma, abis tadi ada tugas, tadi ada kelompok belajar, tadi ada belajar bersama, jadi sampai sore, sampai malam, terus pas mau naik bus, gak ada bus yang mau stop, jadi kita sampai malam sekali baru pulang. Oh, sebab lagi ada banyak pekerjaan. Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, alasan yang masuk akal itu, membuat mamamu akan manggut-manggut, dan berkata, oh kasihan ya, kamu capek kalau begitu. Belum makan ya sayang, aduh makan dulu, ya kan, mamamu bisa kau kibuli, padahal sebetulnya kau pacaran, ya kan, tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, dia tahu persis tindakan dan motivasi kita. Jangan sudah pikir bahwa, wah saya dagang, wah Tuhan kan ngapain ke pasar-pasar, ya kan, ngapain malekatnya jaga-jaga saya di pasar, suami-suami istri-istri, mungkin karena kecewa, akhirnya kau lari dengan perempuan lain, kau lari dengan pria lain, mungkin kau berkata, saya sih gak sampai berselingkuh, cuman ya itu kan teman ngobrol, tapi Tuhan tahu persis, itu bukan teman ngobrol biasa, hatimu sebetulnya sudah condong kepadanya, cuman kesempatannya saja yang belum ada, untuk sudah berbuat yang aneh-aneh. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita tahu Allah-Allah saksi kita, apa artinya? Dia tahu persis tindakan dan motivasi kita, kita gak boleh main-main, kita gak boleh sembarangan, kita harus hidup benar, kita harus hidup jujur, kita harus hidup takut akan Tuhan, kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu persis tindakan dan motivasi kita. Yang kedua saya pelajari, apa artinya Allah adalah saksi? Yang kedua, bahwa dia bertindak dengan tepat, dalam menolong, maupun menegur hidup kita, karena Allah adalah saksi kita, berarti dia akan bertindak dengan tepat dong, kapan dia memberkati kita, karena dia lihat, memang kita layak untuk diberkati, seperti contoh yang tadi sudah saya sampaikan buat saudara, seperti Yusuf. Yusuf di fitnah oleh istrinya Potiphar, tapi karena Tuhan menjadi saksi, Tuhan pandang perlu untuk memberkati Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf diberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai amalah kembali saya mau ingatkan, karena Allah adalah saksi, meskipun orang memuji-muji engkau, meskipun orang menghormati engkau, karena engkau pandai bermain sandiwara kehidupan, yang membuat orang tidak tahu segala kebusukan yang engkau simpan dalam hidupmu, engkau belagak baik, memberi hadiah kepada istrimu, sementara di luar engkau punya simpanan, dan untuk menutupi simpanan itu, maka engkau memberikan hadiah-hadiah yang mahal kepada istrimu, berusaha berbuat baik kepada istrimu, tetapi Tuhan tahu persis, sebuah orang seperti engkau harus layak ditegur, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, apa artinya ala-ala saksi? Dia tahu persis tindakan dan motivasi kita, tapi juga itu berarti dia bertindak dengan tepat, dalam menolong, memberkati, dan juga menegur kita, itu berarti kalau ala menegur kita, kita nggak bisa bilang, Tuhan padahal bukan saya loh, sama seperti seorang anak ditegur sama gurunya, kamu diam, lalu kita bilang, bukan bu, bukan saya bu, dia yang mulai duluan bu, seorang anak dapat lari, tapi sebagian malah saya mau ingatkan, Tuhan tahu persis kok, kapan dia harus tegur kita, kapan dia harus berkati kita, kita nggak usah kecewa, lalu bilang Tuhan, masa ada orang nipu saya, akhirnya berkat yang sebetulnya sudah Tuhan berikan buat saya, diambil dari saya, saudara-saudara ku, apa yang Tuhan rancangkan, pasti akan ada dalam hidupmu, kenapa? ala tahu persis, ala tahu persis, ala menjadi saksi, tindakan, motivasi, pekerjaan, keringat, tetesan air mata, saudara Tuhan tahu persis, karena itu belajar bersyukur, Tuhan apapun yang terjadi, saya tahu persis, ala turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bagi setiap orang yang mengasih dia, haleluya, yang ketiga, partinya ala-alas saksi, berarti, dia memberi kekuatan, tepat pada waktunya, karena ala adalah saksi kita, dia tahu persis, batas kekuatan kita, karena itu Alkitab dengan tegas berkata, tidak ada satu utas rambutmu pun jatuh, tanpa seizin Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, pencobaan yang kamu alami, tidak pernah melebihi kemampuan kamu, kenapa? karena sebagai saksi, Tuhan tahu persis, pada saat dia lihat kita tak mampu, waktu dia lihat kita sudah tak kuat, waktu dia lihat kita sudah gak punya kemampuan lagi, untuk menghadapinya, maka dia memerintahkan malaikatnya, untuk berkemah di sekiling orang yang takut akan dia, haleluya, itu sebabnya, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tahu ala-ala saksi, berarti yang pertama, kita akan hidup suci, yang kedua, waktu kita tahu ala-ala saksi, kita akan bersyukur dalam segala perkara, dan yang ketiga, waktu kita tahu ala adalah saksi, berarti kita akan kuat, kita akan hidup suci, kita akan bersyukur, kita akan kuat menghadapi segala perkara, mengapa? karena sebagai saksi, dia tahu persis tindakan dan motivasi kita, yang kedua, sebagai saksi, dia bertindak dengan tepat, dalam memberkati dan menegur kita, dan yang ketiga, karena dia sebagai saksi, dia akan memberi kekuatan buat kita, tepat pada waktunya, haleluya, karena itu saudara ku yang dikasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat, senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa, mujizat yang luar biasa, haleluya, melalui program ini, secara khusus juga kami mau berdoa, untuk setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban-beran, karena kita percaya bahwa bagi Yesus, tidak ada perkara yang mustahil, sudah ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada, dan kita doa, Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban-beran, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, yang menghadapi masa-masa yang sukar, rumah tangga-rumah tangga yang goncang, orang-orang muda yang sedang menghadapi badai, kalian ekonomi yang sedang jatuh, Bapak hamba doakan satu persatu, di dalam nama Yesus, bahkan mereka yang mulai jauh dari Tuhan, yakinkan kami, bahwa Allah adalah saksi dari segala sesuatunya, biar hidup kami benar, hidup kami memuliakan Tuhan, dan senantiasa hidup kami menyatakan kuasamu, terima kasih Bapak, kami bangga punya Tuhan seperti engkau, dan kami mau setia, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, seru yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, ilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus, kita cakap menanggung segala perkara, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini, harinya Tuhan, haleluya,